Jangan jadi orang menjelam-menjelit, biasakan pikiran perkataan dan perbuatan itu satu. Orang tua saya mengajarkan, kamu biasakan diri disiplin sebagai anak militer, anak primor, anak polisi. Biasakan satu pikiran perkataan dan perbuatan. Jangan jadi orang yang menjelam-menjelit. Dengan menceritakan pengalaman masa lalunya dan tentu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Dukungan yang sangat luar biasa menjelang pemilihan nanti pada tanggal 12 Februari. Bikin semangat lah. Sebelumnya salah satu pelajaran penting dari ayah Anda, tadi Mas Ganja ceritalah tidak menjelam-menjelai Mas. Sampai tadi di atas panggung juga cerita menarik soal tiga jenderal yang sebelumnya ada di dua pemilih sebelumnya, tapi hari ini ada di sebelah. Beli bukakah siapa Mas? Oh iya, sebenarnya saya ingin memberikan saja. Orang tua saya dalam disiplin militer pada saat itu masih abri, beliau berimob, ada banyak catatan. Keluarga saya bukan keluarga pemberontak. Keluarga saya keluarga penumpas pemberontak. Dan bapak saya perang pereri permesta. Untuk mempertahankan sebagai seorang prajurit yang berada pada garda paling depan. Maka beliau mengajarkan pada anaknya, jangan jadi orang menjelam-menjelai. Biasakan pikiran perkataan dan perbuatan itu satu. Agar kamu nanti mengambil sikap selalu dilihat oleh rakyat. Jangan menjelam-menjelai. Orang bisa salah, tapi ketika dalam sikap politik seringkali berbeda-beda. Dan waktu 2019, kita dalam satu kubu, mereka menyuarakan itu. Dan itu cendera. Dan itu cendera. Lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan. Sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan. Dengan disiplin yang diajarkan oleh keluarga saya. Anda ternyata menjelam-menjelam. Anda bukan panutan saya. Nah, saya konfirmasi kepada para cendera yang ada di sini. Dan ternyata mereka menunggu, yes! Nah, inilah yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak muda. Kadang-kadang politik membuat menjelam-menjel. Mungkin karena jabatan, mungkin karena uang, fasilitas. Sehingga orang bisa melakukan. Itulah makyafelis yang hari ini sedang terjadi. Maka dalam pendidikan politik, mesti kita hindari. Bolehkah dibuka tiga jenderal itu, Mas? Kalau saya lihat, tubuhnya ada Pak Wiranto, ada Pak Agum, terakhir Pak Luhut. Kalau tidak salah menyampaikan dukungannya. Dan beliau-beliau ada rekamannya semua menyampaikan itu. Meskipun hak politiknya saya hormati, tapi apakah ketiga beliau itu akan mengkoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu? Kalau jawabannya ya silahkan dikoreksi dengan alasannya. Kalau tidak, orang pasti akan melihat yang lain. Ya? Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.